Nah ini teman-teman penampakannya seperti ini Dari sini ada kremesnya dan ini ada ayamnya Ini harusnya kayaknya 2 menit gitu ya teman-teman Jadi aku lalapannya biar gak alum Aku ambil Jadi Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ana NZ Welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana pemirsa kabarnya anda semua yang ada dimanapun berada Saya doakan semua kalian baik-baik saja ya Dan di konten kali ini saya mau review sesuai judul Yaitu mau review ayam kremes Siapa yang pernah makan ayam kremes nih Kalau aku belum ya orang Jawa Timur belum tahu ayam kremes ya Kecuali yang udah pernah ke Jakarta ke ini Oke teman-teman saya akan mau review sesuai judul yaitu ayam kremes Yang katanya kemarin aduh kak mahal banget ya ayam kremesnya Sekarang hari ini aku mau nge-review Gimana sih rasanya ayam kremes di luar negeri Yang katanya harganya mahal yaitu sekitar Seratus lima puluhan ya Nah ini teman-teman penampakannya seperti ini Dan disini ada kremesnya dan ini ada ayamnya Ini ada lalapnya dan ini sambalnya ya teman-teman Dan ini kayak sayurnya kayak acarnya gitu Oke teman-teman saya buka bareng-bareng ya Saya buka bareng-bareng disini Seperti apa dalamnya terus saya nanti panasin ya teman-teman Saya panasin jangan aku ambil gunting dan mau nge-review bareng-bareng sama teman-teman aku disini Jangan skip-skip kita langsung buka Oke teman-teman aku buka ya Bismillahirrahmanirrahim Soalnya aku orang Jawa belum pernah makan ini ya teman-teman Aku burung pernah makan ini rek Hmm ternyata dalamnya seperti ini teman-teman Dan aku cium baunya sangat harum sekali Nah disini ada nasi ya Aku ulang lagi nasi sambal acar sama lalapan Disini ayam disini kremesnya Cara makannya aku juga belum tahu mungkin ditaburin ya Ayo ikut aku pemirsa Mau kupanasi Berangkat Kita panasin nasinya di microwave ya teman-teman Kita panasin di microwave ya Maaf bila microwave saya Ini harusnya kayaknya Dua menit gitu ya teman-teman Jadi aku lalapannya biar gak alum Aku ambil Jadi Nah jadi penampakannya seperti ini Setelah aku panasin ya teman-teman Terus I've after 2 menit put in the microwave This is what it looks like This is chicken Kremes And this is cabbage A cucumber Sambal Chili And I'm not sure what it is But It's yummy for sure I want to review this Chicken kremes Oke teman-teman Jadi ini udah ayamnya tadi Dan udah panas Jadi aku mau buka ini kremesnya Ini gak tau ya kremes itu Dipikin dari apa Soalnya orang Jawa Timur Belum tau pasti ya Kebanyakan belum ada yang makan Tapi kalau udah ada yang makan Mungkin udah kenal ya Mungkin begini ya cara makannya Gak tau juga Jadi gini Terus ada lalapannya Gini Ada cucumber Gini Dan sambal This is sambal Aku mau Potongnya Seperti ini kira-kira ya teman-teman Gini Terus ada acarnya I think this is Vegetable Some veggies Oh this only onion Lemongrass And then I think this Tomato And then I'm not quite sure what it is But let's try Jadi gimana rasanya ya teman-teman Jadi dalamnya itu kayak acar gitu Itu ini teman-teman ya Ada Serainya Ada Cover lime Dalamnya Ada cukanya itu ya My hand is Clean Let's try What is this like I already was my Hain Let's try teman-teman ya Ayam kremisnya Jadi penampakannya Seperti ini teman-teman ya Mari makan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Aku tuh lelapar banget Lelapar banget Pol Bismillah Enak banget Ini lebih kayak ke Makanan Thailand ya Thailandnya kan ada seri-serenya gitu Enak banget Enak banget Let's try the chicken and sambal Cocok sambal ayamnya teman-teman Aku mau review kremisnya Rumisnya ini enak Yum It's Indonesian food Chicken With sambal Tapi orang Jawa Timur Belum Mengenal itu ayam kremis ya Teman-teman Kalau orang mungkin Orang Jawa Barat Kalau orang Jakarta Gitu ya Mereka tahu Karena kita kan beda Beda-beda dari Asal-usul ya Terus beda juga Makanan Tradisionalnya Tepetuk-tepetuk aja Rasanya juga Indonesia banget Enak banget Aku lapar banget Enak banget Mungkin kalau di Indonesia Tambah enak ya Ini aja udah enak Mirip Yang di Indonesia Kremisnya Saya nggak tahu dibikin dari apa Yang mungkin enak banget Gurih Gurih banget Terus crunchy Super enak Nasinya juga pas Buat aku Yang nggak keras banget Aku kan nggak suka Nasi keras Aku suka Nasi lembek Tadi kita Aku sama Bule keluar sebentar Ngarik sesuatu Ngarik itu temen-temen ya Box itu Beli box itu Bukan box Itu fireplace ya Kayak Buat Api-api gitu loh Buat api-api Kalau mungkin dingin Tadi ya Pas aku itu beli ini Itu harganya sekitar Pokoknya Total itu ini Harganya sendiri Udah 3 ribu ya Temen-temen 3 ribu Dolar Jadi Indonesia Kayak 30 juta Nanti belum masangnya Orang yang masang itu Nanti Kasih kayak Paralon besi Ke atas Terus Buat Ini kan Buat Apa Asepnya Buat asepnya Ke atas itu Dan harus dilubangin Menuju ke luar Jadi Nanti bayarnya Beda lagi Sekitar seribuan Gitu ya Sama Ngelubangin Dan besi Ke atasnya Jadi total itu Ini Ini sama masangnya Sekitar 4 ribu Lebih sedikit ya Total itu 40 juta Masang itu doang Sama harga ini Nah selama ini Kita itu Kalau winter itu Pakai Yang kayak AC gitu ya Tapi buat penghangat Nah itu mahal banget Kalau tagihan itu Tagihannya datang mahal Karena kita Tiap hari Nyalain Kalau musim dingin ya Jadi kita Kutuskan beli ini Yang kayu Terus gak usah pakai Yang listrik ya Mungkin lebih irit Kita mau coba Irit Yang mana Kayak gitu ya Soalnya ini Kayunya juga Beli ya teman-teman Kemarin Beli itu Satu trailer Kayunya itu Satu trailer Sekitar 300 Seribu Sini 300 Jadi Indonesia Kayak 3 jutaan Gitu Sudah satu trailer Itu bisa dibikin Dua kali winter Enak banget Aku lapar Vitum cleaner Jadi Vituming ya Jadi Ada noise Sedikit Maaf ya Ada Agak Agak Bising Ada orang Vitum Ini enak banget Yang kayak acar Enak banget Pokoknya Teman-teman Bernafas dulu ya Biar kasih tempat Karena tadi aku Laper banget Banget Sekarang itu udah Jam setengah dua Teman-teman ya Dari pagi aku Gak makan apa-apa Cuman om bule Bikin aku kopi Sama tos Itu aja Tadi Biar Kalau Perut kosong Langsung diisi Sebanyak-banyaknya Itu gak bagus Jadi makannya Pelan Soalnya Yang kapan hari Ada satu bungkus Itu Aku makan Gitu aja Gak Review Ini bukan Ayam kampung Coba Kalau ayam kampung Pasti Lebih enak Tapi ini aja Udah enak Ini colokin aja Ke sambal Masih lapar ya Kurang sedikit lagi Teman-teman Jadi sebenarnya Aku masih lapar Udah makan segitu banyak Ya Allah Memalukan Kayaknya ayamnya Buat nanti makan malam Sudah Easy Ini yang cepet Ini yang cepet kaya Enak banget Ini nasinya kok enak ya Pulen gitu Kalau orang Jawa bilang Pulen Nasi pulen Yang gak terol gitu Yang gak Ambiar Aneh Biaran Enak banget Enak banget Ini pas pinggirnya Kayak gitu ya Mungkin kalau lagi Baru goreng itu Crunchy Tapi Kan ini gak baru Terlalu di freezer Kayak gitu Kayak makan 10 jam atau 5 jam Sebelumnya Harus dikeluarin Dari freezer Biar di frost Karena ini Dikasih My kawan Tinggal dikit lagi I can see you Buat Joko itu lagi Ngepel temen-temennya Udah habis Udah habis Udah habis Udah habis temen-temen Enak banget Enak ngekelir Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini aku bisa makan Enak sekali Oke temen-temen Saya makannya Sudah selesai Dan saya udah Sedikit kenyang Dan bagi yang Sudah mengikuti Nana Dari awal sampai akhir Saya ucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Yang udah subscribe juga Saya terima kasih banget Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan komen di bawah Permisi Nanti Saya akan Balik ya Enggak gitu Itu Baju aku lagi Siweran di belakang Oke temen-temen Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Mwah Mwah